Halo semua, edisi ramadhan, ketemu lagi dengan saya Chef Junan dan juga dengan Belajar Dapur. Nah, kali ini sebelumnya mungkin sudah bisa lihat ya, ini untuk yang segar-segar. Untuk membuka puasa, kita buat minuman atau es-esan. Yang pertama, ada es cendol campur, cendol aja udah enak, udah segar, gimana campur. Yang kedua, terinspirasi dari Kampung Halaman, es kuwut Bali, karena ini very simple buatnya, maka dari itu ini salah satu minuman segar favorit saya. Nah, yang ketiga nih, sebenarnya sih es kelapa ekstra, tapi terinspirasi sama Bang Cecep di Tasik Malaya waktu itu saya. Jadi kita boleh bilang ini es kelapa ekstra Bang Cecep, atau Mang Cecep. So, langsung aja, pertama kita buat masak santannya dulu untuk es cendol, karena nanti kita perlu mereka dingin. So, kita ada dua daun pandan ya, kita ikat, robek-robek, jadi seperti infuse sedikit. Kita ada santan 250 ml, ya, 4 liter. Ini resepi ini kira-kira bisa untuk 4-5 porsi. Daun pandan, dua, diikat, robek-robek, ada sedikit garam. Ini prosesnya sangat cepat, kita hanya mengaduknya aja, make sure garamnya larut. Tantanya kita buat sampai mendidih, that's it, simple sekali. Oke, kedua, gula merah. Kita buat gula merah cairnya. Ini 150 gram, kurang lebih. Kasih air 100 ml. Sama, kita larutkan. Oh, ini aromanya sangat, ya, tau lah ya, cendol yang lezat, santannya tuh gurih. Terus sengaja dikasih garam juga, supaya tidak terlalu enak, kalau kebanyakan. Rasanya lebih kompleks. Ini kita larutkan dan kita bikin sedikit mengental untuk gula merah ini. Mesti sabar ya, pelan-pelan kita larutin. Setelah semuanya larut, biarkan dia simmer. Jangan sampai terlalu mendidih, nanti susah dikontrol. Simmer, kita biarkan mulai menguap atau mengental. Tuh, aromanya juga udah tercium ya. Pokoknya, aroma-aroma buka puasa banget. Semoga kalian kalau pas nonton video ini, pas udah mau deket jam buka puasa ya. Jadi, ada waktu untuk buatnya. Soalnya kalau nggak ada waktu, kalian beli aja untuk buka puasa, pasti besokannya puasa kepikiran mau minum ini. Oke, semuanya sudah larut. Kita tilt pan-nya, make sure tidak ada gumpalan-gumpalan. Sekarang, kita tinggal tunggu dia agak mengental sedikit. Sambil menunggu, ini kita tunggu, ini kita tunggu. Nanti kita saring. Ini juga alangkah baiknya nanti disaring. Sekarang, kita akan mulai assemble daripada es-es ini. Jadi, saya siapin bahan-bahan lainnya dulu. Seperti garnish gitu ya. Es kelapa, emang cacer. Jadi, ini porsi bisa untuk empat. Kita buat dua aja. Burung bumbu buatnya dua, kita lebih-lebihin dikit kelapanya. Kolang, kaling. Cincau. Uduh. Nah. Air kelapa muda. Oke, ini kita singkirkan dulu sejenak. Tinggal nunggu. Es root dan finishing. Jadi, nanti biar es rootnya datang semua. Nunggu, tidak meleleh. Next. Es coat. Gue buat juga sama. Ini sedikit kelapa dulu. Ini adalah gula cair atau simple syrup. Tergantung kalian. Dan saya sih satu sendok saja. Kayaknya sudah cukup ya. Oke. Kita ada selasih. Ini. Ada air kelapa juga. Ada air kelapa juga. Ini juga sesuai selera. Ini juga sesuai selera. Jangan telau manis ya. Dia betes nanti. Nangka. Tape ketan hitam. Saya aja udah mulai nge-cess ini buatnya. Cendol. Cendol. Uduh. Tetap cendolnya harus dominan. Cantannya. Oke. That's that. Kita kasih kick sedikit. Irisan halapeno. Ada kelengu-kelengu sepedasnya sedikit. Tapi enggak telau pedas ya. Oke. Next. Es kelapa. Mang. Cecep. Kelapanya lagi sedikit. Dan terakhir. Untuk ini. Kita ada sirup. Coco Panda. Last but not least. Es kuat Bali. Jangan terlalu penuh dulu. Karena nanti kita ada air perasan jeruk nipis. Jadi ini segar sekali. Parutan melon. Tambahin kelapa lagi sedikit. Oke, 3 jenis S S-an 3 jenis S-an Tentunya sangat Ini saya ngomong aja udah mau ngeces Sangat menggiurkan Segar Cocok untuk Berbuka puasa Pastinya Gak puasa aja pengen banget Jadi bisa dilihat Resepnya Kalian pokoknya terus Like, comment, and subscribe Channel kita Belanja Dapur Official di Youtube Dan masih banyak lagi resep-resep lainnya Jangan ketinggalan Let's go Hajar Pas banget Seger Thank you Mang Cecep Inspirasinya ya Sekarang My Favorite Nah, aduk sedikit Ingat tadi ada Air perasan Tuk nipisnya Uh, segar Lemon, kelapa Ada gigit-gigit Karnis-karnis Selasi Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax